TUMBAL 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 Mendengar kata ini, pikiran kita mungkin terbawa ke zaman dahulu jauh sebelum kita merdeka. Bentuk penyerahan kepada makhluk gaib yang dianggap sebagai syarat kerjasama agar tujuan kita bisa tercapai dengan mudah. Tapi tahukah Anda, di era modern seperti ini, tumbal diakini masih menjadi salah satu ritual yang banyak dilakukan sebagian besar orang. Meski tak ada catatan yang pasti, praktik tumbal diakini sudah berlangsung pada zaman kerajaan Jawa kuno. Saat itu, tumbal diwujudkan pada bentuk sedekah bumi yang bertujuan untuk kemajuan kerajaan serta menolak bala. Dalam serat Adi Parwa, tumbal tersebut tak ada kaitannya dengan penyerahan korban jiwa. Karena bentuk persembahannya adalah hasil pertanian sebagai bentuk rasa syukur dan menghargai alam. Demi kerajaan itu lebih kepada hal-hal yang positif ya. Kalau dulu hanya sedekah bumi ya, dalam hati semua kekayaan bumi kita larung, kita apa, itu kan demi kembalikan pada bumi ya. Laut juga begitu, kembalikan kepada laut yang memberi kita kesejahteraan itu misalnya para melayan ya. Kalau di sedekah bumi adalah para petani. Itu kan demi mengembalikan rasa terima kasih saja. Tumbal juga disangkut pautkan dengan keberadaan Syekh Subakir di Pulau Jawa. Ulama yang konon berasal dari Kesultanan Turki Usmani ini ditugaskan untuk membebaskan tanah Jawa dari pengaruh gaib yang begitu kuat. Dengan kemampuan merukiah, meteorologi dan geofisika, Syekh Subakir membawa batu hitam dari Arab yang dikenal dengan Batu Aji Kolocokro. Batu itu kemudian ditancapkan di puncak gunung Tidarmagelang yang diakini sebagai titik sentral Pulau Jawa. Dengan wasilah tersebut, lelembut pun tunggang langgang lari ke lautan. Sedangkan jin yang masih bercokol di daratan mati terbakar oleh Batu Aji Kolocokro tersebut. Batu itu pula yang dikenal sebagai tumbal untuk membersihkan pengaruh mahluk halus yang kemudian melancarkan Syiar Wali Songo di Tatar Jawa. Kenapa di Gunung Tidar? Ini folklore ya, Gunung Tidar karena sebagai pusernya petitek tengah dari Pulau Jawa, disitulah kekuatan yang harus juga dikuasai oleh agama baru. Dulu kan sebenarnya banyak disini kepercayaan-kepercayaan masih, kepercayaan belum ada agama baru datang ya. Itu sesuatu syarat saja itu ya. Tapi tidak ada yang ditumbalkan dalam arti menumbalkan seperti apa yang kita bayangkan, tetapi hanya menancapkan satu paku, paku bumi disitu titik tengah Pulau Jawa. Meski begitu, tumbal sebagai syarat mendirikan bangunan juga dipercaya oleh masyarakat Nusantara. Jenis tumbal yang sering dipakai kepala kerbau. Pemilihan tersebut diakini berasal dari kepercayaan bahwa kerbau memiliki kekuatan tertinggi dibandingkan hewan lainnya. Kerbau juga dekat dengan kehidupan masyarakat zaman dulu yang mayoritas menjadi petani. Jadi kalau petani punya kerbau itu satu kekayaan, satu kehebatan. Sehingga dia berkorban untuk menumbalkan satu kerbau, kepala kerbau itu, ya demi satu tujuan tertentu, demi kekuatan misalnya apa bangunan yang akan dibangun. Tak hanya itu, tumbal juga seringkali dipersembahkan untuk menjadi penawar bagi penyakit non-medis ataupun musibah yang tak jelas asal-usulnya. Biasanya, hewan yang ditumbalkan masuk dalam kriteria langka ataupun susah dicari. Kalau ayam cemani menjadi tumbal, itu kan karena mencari ayam cemani sulit ya. Dan kalau beli nggak boleh nawar. Jadi tahu kalau ini buat ritual pasti mahal dan berapa harus dibeli. Termasuk gagak juga, gagak juga langka ya begitu ya. Jadi yang dianggap adalah pengorbanan dalam arti bahwa itu sesuatu yang berharga, dibeli lebih mahal, dikelasan untuk diorbankan. Demi menggantikan sesuatu yang dianggap sesuatu malapetak yang datang kepada manusia yang melakukan tumbal itu. Tetapi tumbal yang awalnya hanya hewan dan hasil bumi, berubah drastis dalam perjalanannya. Diakini di era kolonial Belandalah, tumbal pertama kali berwujud nyawa manusia. Tak sembarang manusia, biasanya tumbal dicari dari mereka yang punya kesaktian sekaligus memberontak kepada Belanda. Tumbal manusia diakini banyak dipersembahkan untuk pembangunan prasarana fisik bangunan-bangunan Belanda. Mereka melakukan pembangunan-pembangunan ya, di wilayah-wilayah kekuasaan mereka, penjajah mereka. Ya dibangunlah istana-istana ya, gedung-gedung yang ala Belanda itu ceritanya banyak sekali itu tumbal ya. Dan barangkali itu menjadi kepercayaan orang-orang penjajah sendiri bahwa harus menumbalkan orang. Itu secara sugesti bisa, tetapi secara mitos ya memang itu terjadi. Kayak bendungan-bendungan yang ada di yang dibangun Belanda itu pasti ada cerita mitosnya, itu ada tumbal. Tumbal tak hanya dilakukan untuk kepentingan mendirikan bangunan, menolak bala, atau sedekah bumi. Dalam perkembangannya, tumbal juga sering dikaitkan dengan praktik pesugihan yang telah mengakar di masyarakat. Kriterianya tergantung dari dukun yang melakukan ritual tersebut. Dengan dalih bisikan gaib, pelaku pesugihan diminta untuk menyerahkan sesuatu sebagai syarat ritualnya. Bahkan tak jarang, tumbal tersebut adalah nyawa keluarga pelaku pesugihan. Jadi gak ada yang ada yang pesugihan itu orang itu langsung kontrak, langsung disetujui. Enggak. Harus dikorbankan orang lain, orang yang disayangin. Jadi pesugihan itu tidak semudah apa yang dibayangkan. Percaya tidak percaya, praktik tumbal masih tetap dilakukan di era yang serba modern. Bagikan fenomena gunung es, faktor keserakahan manusia membuat mahluk gaib semakin perkasa dan mempengaruhi manusia ke jalan kesesatan. Kesesatan yang lebih lagi karena keserakahan manusia kan gitu ya. Dan dunia lain ya itu lebih berhasil. Dunia itu yang menggoda kita agar kita tersesat itu. Jadi tidak wise lagi kita, bukan dalam konteks tapi keserakahan individu bahkan untuk mencari hal semacam itu. Praktik tumbal juga terkadang menyasar orang-orang yang tak bersalah. Untuk mencari tumbal, bahkan beberapa orang rela menyebar uang di kawasan umum dan mereka yang mengambilnya akan langsung terkena pengaruh gaib. Kita ketemu duit di jalan, segepok. Nah kita ambil deh. Nah katanya bisa jadi tumbal itu. Bukan tumbal harusnya dibunuh, ditaruh kepalanya. Saya pernah ketemu, waktu itu waktu di tempat bukan jara ya, tempat perjalanan mau jara, ada duit segepok. Pernah saya lihat, 100 ribuan. Dan saya mikir, ngomongnya di daerah kuburan gini ada gepok dan agak lusuh. Banyak juga yang meyakini perjanjian manusia dengan jin ini juga dilakukan di beberapa perusahaan. Untuk tetap bersaing, sebagian pengusaha rela untuk menyerahkan nyawa karyawannya kepada makhluk halus. Saya dulu pernah, bukan kerja ya, pernah datang suatu pabrik, saya gak sebutin pabrik ini dimana. Ketika itu pabrik, ngobrol sama saya bahwa salah satu karyawannya tuh sering setiap tahun tuh mati, meninggal. Tapi anehnya meninggal ganjil, 3, 5, 7, 9. Kita peraduga ya, kita gak menuduh. Nah si pabrik ini, orang yang meninggal ini aneh-aneh. Tetapi abis meninggal, itu selalu jadi besar pabrik itu. Atas nama mencari nafkah, menguatkan fondasi, sampai menolak bala, manusia sering mencari jalan pintas dengan bantuan makhluk gaib. Terkadang manusia memang lalai, bahwa rejeki telah dijamin oleh sang pemberi rejeki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makhluk tul jina wal insa illa liam udun. Itu satu ya. Bahwa tidak aku ciptakan jindan manusia, kecuali untuk menyembah dan mengabdi kepadaku. Begitu juga, Dan janganlah kamu sekali-kali mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu bentuk apapun, benda apapun. Nah, itu tumbal. Tumbal itu merupakan suatu yang dipercayai, yang dikultuskan oleh masyarakat bahwa untuk mencari kekayaan, mencari keuntungan. Mereka intinya bekerjasama dengan jin. Terima kasih telah menonton!